Intro Seorang direktur di salah satu perusahaan swasta di SCBD dengan inisial HKL diamankan oleh pihak kepolisian Resort Jakarta Utara setelah kedapatan memesan narkotika jenis ganja dari Medan, Sumatera Utara Kasus ini terungkap karena adanya kecerigaan dari pihak Bea dan Cukai Marunda terhadap paket yang diterimanya Dari kecerigaan tersebut, Bea Cukai Marunda menghubungi Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan delivery control terhadap paket tersebut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Budi Herdi Susianto mengatakan berkat kesabaran dari petugas, anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan penerima paket ganja tersebut yang merupakan seorang direktur dari perusahaan swasta bilangan Jakarta Selatan Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti ganja seberat 58,3 gram Kemudian kami melakukan penangkapan atas tersangka dan kami berhasil mengamankan barang bukti berupa lima linting narkotika jenis ganja kemudian dua plastik ganja dengan berat 14,4 gram kemudian juga satu paket foil ukuran yang di dalamnya berisi ganja dengan berat 23,66 kemudian kami juga menemukan satu paket kertas putih yang di dalam berisi narkotika dengan berat 6,32 gram satu paket kertas putih yang di dalam berisi narkotika dengan berat 6,6 gram dan satu paket kertas koran yang di dalamnya berisi ganja berisi berat 4,11 gram dengan berat keseluruhan 58,03 gram Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!